Oke guys, welcome back to under the recording videos dari dosen ngoding Balik lagi ke teori kali ini Jadi kita mau improve ya dari yang sebelumnya itu Cuma nampilin JWT token aja gitu ya Kita akan menyederhanakan proses ini menjadi beberapa langkah Nah ini ya, yang knowledge ini nih yang biasanya Hilang dari proses belajar di mahasiswa Jadi teman-teman mahasiswa itu saya perhatikan itu gak pernah nyatet Gak pernah menyimpulkan dari inti sari Kemudian membuat dengan pemahaman sendiri Nah ini saya bantu nih sekarang Jadi kalau mau main blog, sederhana aja Ada 4 langkah yang harus dilakukan Pertama, teman-teman harus tahu state-nya apa Kedua, harus tahu event-nya apa Ketiga, bikin blog-nya berdasarkan event dan state yang tadi sudah didesain Kemudian implement UI state-nya Nah nanti masing-masing langkah ini akan ada detailsnya Nanti kita akan bedah satu persatu lebih dalam Oke, mungkin di video ini sampai kita bikin blog-nya ya Mungkin ya bisa Nah sekarang gini Sekarang case-nya berbeda Jadi ketika habis login Dia akan langsung keluar spinner Terus abis keluar spinner Dia akan in background download data atau nembak API gitu kan Kemudian ketika API-nya itu sukses Dia keluar list List of course Gini namanya Nah kemudian kalau berhasil dia keluar list ini Kalau gagal dia akan meluarkan error message Nah ini gimana? Nah sama ya teman-teman Balik lagi nih ke cheat sheet-nya yang tadi Ini pertama ya Bahwa tampilan itu adalah state Dan event itu adalah yang men-trigger perubahan state Maka teman-teman cari lagi ke sini Ini ya Ini statenya apa? Nah ini bisa dinamain sendiri Nah sekarang saya namain bahwa ini adalah Mungkin ini kita ganti aja ya Course inisial Kemudian ini adalah course loaded Dan ini adalah course error misalkan Failed Nah misalnya seperti itu ya Jadi inisialnya dia adalah spinner langsung Beda ya sama yang tadi Di video sebelumnya Nah sekarang ketika spinner muncul Dia akan memanggil event yang namanya get course Ambil get course Kemudian akan nampilin course loaded Atau course failed Jika tergantung dari hasil dari race API-nya Nah ini teman-teman sudah selesai nih Di dua langkah pertama Jadi pertama state sudah selesai Event sudah selesai Tinggal nanti bikin blocknya Cuma further lagi Lebih dalam lagi Dari course inisial ini Datanya apa? Nah kebetulan datanya disini cuma spinner Spinner itu cuma tampilan aja Jadi gak butuh data Kemudian kalau course loaded Oh iya ini ada datanya nih Berarti ada model Model course-nya apa Nah nanti kita cari ya Kemudian ada lagi Namanya Error message Yaudah error message ini apa? Oh cuma string aja Nah nanti kita akan implement itu Kedalam state dan eventnya Mungkin kita bakal ngoding state dan event dulu aja ya Mungkin sekarang ya Dibikin yang simple dulu Oke sekarang kita balik lagi ke sini Sama prosesnya teman-teman Kita bakal bikin blocknya New block kita kasih nama Misalkan course Ya Course lah ya Course lah Anggap aja gitu Oke Agak susah ya namain ini ya Namain item-item di dalam sini gitu ya Ini foldernya Kemudian kita bikin block Oke Authenticated page ada Blokin ada Nah ini ada block ya Nah block ini kita rename Kita rename sesuai dengan nama course Nah kemudian disini Gampang Udah Nah kita udah tau nih Ada course initial Course loaded Sama course failed Gitu kan State-nya Yaudah Karena kita sudah tentukan tadi Maka disini ngodingnya udah Udah enak teman-teman Jadi Kalau teman-teman sudah punya mappingnya Sudah tau mau ngapain Ngoding itu agak gampang Tapi kalau belum ada PRD-nya Belum ada Hasil analisisnya Kemudian sambil ngoding Nah itu susah gitu ya Nih Add Course Add State For Course Initial Oh nah initial sudah ada Sorry ya Add State For Course Inisial itu Kita anggap dia sebagai loading Sekarang Course Course loaded Ini ya Yuk Final Nah Disini dia ngasih Langsung otomatis ya Kita buang dulu aja Biar gak susah mikirnya Harusnya nanti itu kita isi Dengan model dari API Tapi nanti-nanti aja Ini add State For Course loading sudah gak usah Course loadingnya gak usah Karena kita anggap Inisial itu sekarang sebagai loading Dan Course Failed Nah ini Course failed Tipe data yang muncul di course failed apa Nah ini cuma Error message aja kan Bahwa Gak gagal nih Ngeloading Yaudah Kasih aja Final String Message Nanti kita kasih Konstruktornya sekalian Nih Seperti ini Sudah Selesai di Langkah pertama Langkah kedua Apa nih Kita menentukan Eventnya Eventnya adalah Satu aja Get course Gitu kan Sementara ini Gitu ya Yaudah Kita balik ke Event Course event Kita tambahin ya Add event For Course load Nah disini Sudah Sudah gini doang Ada Ada event namanya Course load Sudah Kita masuk nanti ke Course block Nah Nah ini Nah disini Kita akan menambahkan Business logicnya Nah business logicnya dulu aja Jika Event Dot Is Course Apa ya Event awalnya ya Sorry ya teman-teman Diingat lagi Event awalnya adalah Course inisial Sekarang kita Ketika dia memanggil Event course load Atau Oh iya ini Salah ya Beda yang namanya ya Course load ya namanya Ya udah kita ganti ini Course Oh gak usah ya Get aja Get course Ini aja yang kita ganti Eventnya yang kita ganti Get course Ini nanti kita akan Ganti dengan Get course Nah Jika eventnya get course Apa yang akan kita lakukan Nah kita akan Meng emit Apa nih Course inisial Harusnya ya Nah awalnya kan sudah loading Kemudian nanti akan dapat Event Get course Dia bakal loading lagi Ya gak masalah Ya emang kita emang Medesainnya seperti itu ya Nah gak apa-apa Kemudian kalau Kalau disini kita akan Tambahin Get course from API If sukses Kita akan Emit course loaded If failed Kita akan emit Course failed Udah Jadi skeletonnya ini teman-teman Jadi Membuat blocknya Sama ya Sesuai dengan Desain disini Ada Tiga langkah Langkah pertama Mencari state nya Event di dalam blocknya Juga sama Kalau pertama kita nampak Get course Kita akan panggil Course inisial dulu Loading lagi Oh ini juga Ini agak salah ya Course inisialnya Ada di sini Nah gini nih Kita jalan ke sini dulu Oke Gak apa-apa Balik lagi Ke course inisial Gak masalah Boleh-boleh saja Dari course inisial Dia nanti akan ke Course loaded Atau course failed No problem Ya Mirip ya Akhirnya jangan yang ini Tapi kita kasih nama State yang berbeda Kalau ini kita kasih State yang sama Ya gak masalah No problem Boleh Kayak gini boleh Nah Ini gimana nih Nah ini bisa nih Kita kasih Semacam dummy Dulu gitu ya Dummy bahwa Course inisial Nanti dia akan Mengapain Course loaded Dia akan mengapain Kita kasih Anggaplah dia berhasil Gitu ya Ini kita kasih Asing dulu Sini Add delay Three seconds Ya Nah Bloknya sudah selesai Ya kan Tapi kita belum implement UI state nya Nah implement UI state nya Gimana Kita balik ke UI yang menggunakan Kebetulan kita pakai Di authenticated Page ini ya Nah disini block provider nya Kita ganti Kita ganti dengan Course block Dimana Course block itu Gak butuh API repository Untuk saat ini ya Nah ini kita buang dulu Ini kita buang Terus nanti kita akan Add event Event nya apa Dari Get Course Nah disini Kita juga Kita ganti Atau kita buat Dari awal aja ya Kayaknya buat Dari awal deh Lebih seru Dan lebih susah Gitu kan Kita suka Sangsara Oke kita Buat aja Dari awal Oke Kita kasih block provider Expected Identifier Oh iya ini Block Provider Ada dua Ada create Context Ini adalah Course Block Gitu kan Kemudian Dia punya Child Ini Childnya itu adalah widget Jadi kita bisa kasih Block Builder Kita terima saja dulu Ini Rekomendasinya Kita lihat Apa sih yang terjadi Gitu kan Block Builder Course block If dia itu Course inisial Dia buka Oh enggak Enggak kayak gini Course loaded Dia akan course loaded Message Setbox Oke Nah Ketika Course inisial Kita pengen Dia menampilkan Bukan ini ya Bukan center ini ya Kita Push aja Return Circular Progress indicator Udah Nih Kayak gini aja Udah Jadi kalau dia lagi Course inisial Dia akan mengeluarkan spinner Ya Course indicator itu Sorry Bukan spinner Kemudian kalau Loaded Dia akan mengeluarkan Course loaded Kalau gagal Dia akan mengeluarkan Course fail Nah Ini kita bisa cek Teman-teman Di Sini Nah ini udah gini Dia udah muter dia ya Oh kurang Ini kita harus Wrap in center deh Biar bagus Ini Ini minta Cons lagi Baiklah Nah ini kita kasih Koma Biar bagus Kita lihat hasilnya Nah ini udah di tengah Ini sekarang kan Nah kita reload Coba Kita login Dan Dia muter 3 detik Oh ya Nah ini kan masih Course inisial Jadi event disini Kita juga bisa tambahin gitu ya Di course block ini Ditambahin default event Add Get Course Nah Dia nambahin event Namanya get course Coba lihat Nah Muncul dari course Loaded Jadi seakan-akan Ya kita login Kemudian nanti loading lagi Kemudian nanti Muncul lah Si course nya dari API Gitu kan Nah ini udah selesai nih Jadi kalau masalah Flutter block nya Ini udah kelar guys Jadi dengan Empat langkah Yang ini Kita sudah kelar nih Masalah flutter block nya Jadi pertama Tentukan state Tentukan event Buat block nya Implement UI state nya Disini Nah yang jadi masalah Adalah datanya kan Dari API Nah gimana cara Mendapatkannya Gampang Teman-teman Lihat lagi The next videos Oke See you in the next videos guys